Ayo Assalamualaikum Bincang Mania Jumpa lagi dengan saya Chang Agus Kali ini kita kedatangan Tamu Yang videonya sempat viral Berikut kita saksikan videonya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tamu kita Yang lagi viral itu videonya Inilah Kinanang Gimana Kinanang tuh Videonya sempat viral gitu Bisa diceritain gak? Alhamdulillah Saya juga merasa kaget Saya juga tidak menyangka Dan tidak aku duga Tapi kalau secara alamiahnya Ya memang saya kan dari kampung Dari kampung Udah biasa nyangkul Biasa kesawah Biasa nyiram-nyiram Kampungnya dari mana Pananang aslinya? Kampung asli dari Kuningan Tapi tinggal di Cerbon Ya ceritanya ya Kita juga bersyukur ya Sama rekan-rekan Yang mendukung Dan telah memberikan Arahan-arahan Untuk membuat video itu Cang Agus Ngomong-ngomong Jadi mulai Masuknya di BPPK Itu kapan Tepan Anang tuh? Kalau boleh tahu Kalau Awalnya Saya tuh Bukan BPPK Tadinya Tapi di IPEDA 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 yang dulu itu kan Dengan sebutan pajak ya Tapi kalau sebutannya kan Infeksi pendapatan daerah IPEDA IPEDA Betul Tapi IPEDA itu Mempunyai Fasilitas gedung asrama Terpisah dari gedung IPEDA Ya adanya di Jalan Pumuda Cerbon Nah itu Pada saat awal saya masukku Tahun 1986 Akhir 1986 1986 86 Terus Masuk BPPKnya gimana tuh Padan Anang? Ya Setelahnya kita masuk Ada Reagonisasi ya Kalau Enggak Setelah itu Tahun 19 1988 89 Yang dulunya IPEDA Jadi PBB Terus yang asrama dan gedung Setelah terimakan Ke pusat BPPK Yang dulu Yang dulu BPPK Sekarang kan BPLK BPLK Betul Setelah terimakan Ke sekretariat BPPK BPLK yang dulu Betul Nah setelah itu Saya akhirnya Ikutnya ke Asrama Dan Dan pelatihan Di sana Sampai Tempat dikelat Tempat dikelat Betul Memang saya disana itu awalnya Merawat dan Pemeliharaan gedung Dan Asrama Buat pelatihan Ipeda Tapi berarti belum masuk ke BPLK itu ya Belum Saya masukkan Ipeda dulu Sebelum masuk ke BPLK itu Gabung sama BPLK Kapan Pan Anang Ya untuk Saya selama Setelah terima Gedung dan Asrama itu Ke BPPK itu Tahun 1989 1989 Harus saya Betul Masuk ke BPLK Ya Nah Ini setelahnya Mas diambil alih Oleh BPLK ya Sampai tahun 1999 Jadi Balai 7 Cerubon Balai 7 Cerubon Betul Nah setelah Balai 7 Cerubon Saya itu Diikutkan di Kelat Bendahara Pengeluaran Betul Dikat dulu ya Betul Setelahnya itu Saya Ditarik Ke bagian Keuangan Untuk menjadi Asisten Bendahara Pengeluaran Ceritanya panjang banget Karena Di Cemah itu Setelah tahun 2000 KPPN kan Ada penyempitan ya Akhirnya Diserah Terimakan juga Ke Sekretariat BPLK Tuan berapa itu Tuan 2000 Nah akhirnya Tuan 2000 Saya Mutasi ke Bandung Untuk merawat Dan Memelihara Gedung Yang ada Di Cimahi Sekaligus Saya disana Jadi PUM Saya megang Uang muka Di Cimahi itu Nah setelah Setelah di Cimahi Mutasi Ya saya Akhirnya Rotasi Dari TU Ke penyelenggaraan Penyelenggaraan Ke evaluasi Nah setelah Pola Subar Sampai itu Saya mutasi Ke Bus Dikat Anggaran Dan Pembendaraan Gadung Bogor Kesini ya Ya awalnya Masuknya ke Penyelenggaraan ya Betul Yang di TU Sekarang baru Dua tahun jalan Sekarang Cang Agus Ya Suka dukanya Jadi PNS Di BPPK Gimana Alhamdulillah Ya bersyukur Kita bisa Masuk Jadi PNS BPPK Ya atas Dukungan semuanya Atas kerjasama Semuanya Ya saya Semuanya lah Melibatkan Berterima kasih Semuanya Karena Dengan dukungan Beliau-beliau Yang di Yang di pusat Saya bisa masuk Jadi pegawai Penegeri Di BPPLK Gitu Cang Agus Jadi sukanya aja Dukanya gak ada ya Dukanya memang Si kita kan pasti ada Karena kan ada siang Ada malam Pasti ada Ada enak Ada tidak enak Ada suka Ada duka Yang dukanya memang banyak Tapi kita ya Kita kan diketahin Kita Hilangkan Kita nikmati Yang sukanya aja Jadi kita tetap happy Jadi mesti berpositif terus ya Nah itu Cang Agus Kita tetap harus Positif Supaya kita tetap Exist Kalau Kesan dan pesan Untuk pekerjaan Untuk keluarga gimana Kalau untuk keluarga ya Saya utamakan Tetap Semangat ya Dan tetap Untuk istiqomah Dan untuk kerjaan Alhamdulillah Saya Ngikutin teman-teman Yang milenial Saya kan udah kolonial Oh iya Jadi kita ngikutin Minta arahan Dari Teman-teman Yang milenial itu Jadi kadang-kadang Saya suka malu Tolong lagi Minta tolong lagi Memang kondisinya Udah kolonial Harap Malum Sama orang Melenial Sama teman-teman Melenial Cang Agus Mas situasi Dbeda ya Kiki Situasi kerjaannya Teknologinya Dbeda ya Betul Teknologi Kita udah Udah jauh banget Dengan kondisi Sekarangnya Dulu Maka taktik-taktik Pakai ini Pakai mesin ketik Ada bingung Kemana arahnya Kemana kita Apalagi zaman Aplikasi-aplikasi Aduh Kolonial begini Kayaknya Nggak nyambung Cang Agus Tapi tetap berusaha Untuk mengikutin juga Gak mau kan Kita taruh ikut Yang dijalannya Yang gak ketinggalan Iya Memang begitu Cang Ki ngomong-ngomong Di sini tuh Sama keluarga Apa sendirian Dulu Sebelum Dua tahun yang lalu Ya Saya sendirian Gujang lokal Setelah anak saya Lulus SLTP ya Baru SMP SMP lah Sedara jatangan SMP Ikut ke Bogor Dan keluarga semuanya Kumpul Alhamdulillah Jadi Selama ini Saya ngebalak-balik Tetap di Bogor Ngontrak Dan Berkumpul Sama anak Dan istri Terus Untuk selanjutnya Anak yang pertama Nusul Karena dia Waktu saya pindah ke Bogor Masih Sekolah di Kuningan Di Cerbon Betul Kang Agus Harapannya Pan Hanang Untuk keluarga Dan Dikerjaan Gimana nih Mumpung ada Kabaknya Kabak-tahunya Alhamdulillah Pak Kabak selalu Merespon Mendukung Memendut Dan Arahan-arahannya Terima kasih banyak Pak Tatat Untuk semuanya Dan untuk harapan saya Sama keluarga Mumpung Anak-anak Dan saya Sudah pada Dukta Di sini Karena kuliah Sudah di sini Yang pertama Terus yang kedua Masih Menginjak Kelas 12 Sekarang Untuk tahun depan Insya Allah Mungkin Ujian Karena Kelas 3 Mungkin sekarang Kelas 12 Terus harapan Harapan berikutnya Saya kan Menjelang pensiun Empat tahun lagi Empat tahun lagi Pensiun Saya berharap Tetap Perbendahan Terus Keduanya Mungkin Kalau kita Mutasi Kita kan Sudah berbeda Situasinya Sudah kolonial Betulah kolonial Terus keduanya Juga memakan Biaya Terus ketiganya Kita kan Jauh dari keluarga Dan kan keluarga Saat ini Masih membutuhkan Biaya-biaya banyak Terus Kalau kita Mutasi Biaya Di sana Biaya di sini Belum biaya cerubon Membayar listrik Dan segala macam Banyak betulnya Mutu banyak Pengeluaran Jadi mungkin Kalau dihitung-hitung Mungkin Bahkan tekor Kali Kalau memang Ada Mutasi-mutasi Yang buat Kolonial Gini Semoga Harapan saya Dikabulkan Sama Yang Mukasa Didukung Sama Beliau-beliau Yang mempunyai Kebijakan Itu yang saya Sampaikan Harapan saya Semoga kita Dalam keadaan Dalam keadaan tetap Tetap sehat Walapiat Bagus ya Panjang ya Yang saya harapkan Itu selalu Semuanya Dalam kondisi Tetap diberikan Kelancaran ya Kemudahan Kesuksesan Selamatan Dan semuanya Untuk yang Keluarga juga Di rumah Kita tak lupa Selalu harapan-harapan Semuanya itu Yang saya harapkan Terima kasih Sang Agus Oke Bincang Mania Jangan lupa Like Dan Subscribe ya Salam jumpa Dengan Sang Agus Bincang Mania Alam Ini yang alarm Ultraman Ini Sekarang besok Selamat menikmati